Selain yang saudara, Polda Jawa Barat memastikan akan menghadiri sidang praperadilan Pegi Setiawan pada 1 Juli mendatang. Polda Jabar menyebut ketidakhadiran pada praperadilan perdana karena adanya agenda lain yang tak bisa ditinggalkan. Setelah tak hadir dalam sidang praperadilan penetapan tersangka Pegi Setiawan yang digelar di pengadilan negeri Bandung, Senin lalu, Polda Jabar memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada 1 Juli. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas menyebut ketidakhadiran tim kuasa hukum di sidang praperadilan perdana lantaran tim hukum Polda Jabar memiliki agenda yang tak bisa ditinggalkan. Namun, dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga pada sidang praperadilan perdana, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun, perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan praperadilan berikutnya, Polda Jabar akan menghadiri. Dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jabar akan menghadiri kegiatan sidang praperadilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jabar. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menunda sidang praperadilan PG Setiawan dan sidang ditunda karena pihak termohon, yakni Polda Jawa Barat, tak hadir. Sidang akan kembali dilanjutkan pada tanggal 1 Juli 2024 dengan agenda pemanggilan termohon. Jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh, saya kalau pengacara-pengacara sumber itu...